Bukan berarti kemudian kita keluar uang nggak ya? Tapi sifat dan cara pandang seperti apa yang akan membuat manusia mudah mendapatkan uang? Cara pandang? Sikap-sikap, sifat, sikap-sifat yang kemudian uang karena energi itu bisa dekat dengan manusia yang seperti apa? Oh iya, karena dia harus tahu dulu dirinya. Kalau misalnya gini, misal saya akan memanifestasikan uang, tapi saya nggak tahu saya harus ngapain. Ini kan nggak akan terjadi kan? Nggak akan terjadi kan? Makanya kembali lagi, sebetulnya saya tahu nggak sih cara kerja pikiran saya? Flow state pak? Ya, flow state ini sama dengan kita mengalir sebetulnya. Flow state itu adalah kita mengalir mengikuti irama yang ada saat itu. Misalnya, dulu sebelum COVID, iramanya adalah teknologi belum maju sampai sekarang. Belum kita gunakan maksudnya, belum kita gunakan sampai sekarang. Nah sekarang, setelah teknologi kita gunakan seperti saat ini, dan teman-teman yang melakukan usaha tidak menggunakan teknologi, dia tidak melakukan flow state. Karena dia tidak mengalir dengan apa yang ada pada saat ini. Ahli kesehatan sudah lama penasaran mengapa air ajaib ini dapat memulihkan kesehatan. Mereka telah melakukan banyak penelitian dan semua penelitian tersebut sepakat. Air ajaib mengandung hidrogen aktif yang dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini dia, hydrogen fountain PEM dan inhaler. Mesin penghasil air kaya hidrogen portable asal Korea Selatan yang telah mendapatkan berbagai sertifikasi internasional dan penghargaan. Portable dan praktis. Cukup masukkan air minum biasa, proses menjadi hidrogen, dan minum kapan saja. Sehat bersama hydrogen fountain PEM dan inhaler. Nah kalau kita mau masuk di dalam flow state, kita akan fleksibel. Pada saat zaman apa ya kita akan berada di situ. Pada saat zaman apa ya kita akan berada di situ. Nah untuk mengetahui kita masuk dalam flow state atau tidak, kita tinggal melihat apakah saya fleksibel atau enggak. Oh gitu. Kalau saya masih mempertahankan misalnya, saya masih mempertahankan, saya enggak mau pakai handphone atau perangkat digital untuk mencatat. Saya mau catat pakai buku. Itu akan sampai kapan. Paham, paham, paham. Terus untuk menjadi pribadi yang unik dan otentik, kemudian bisa mengundang keberlimbahan, itu caranya gimana menurut Agung? Unik dan otentik ini bu, banyak yang menyalahkan arti gini, mas Indra. Otentik itu diartikan sebagai sama sekali baru. Yang tadinya enggak ada sama sekali, kemudian dia menjadi otentik. Otentik itu artinya kita bisa menginovasi. Dari diri saya, yang kemarin menjadi diri saya sekarang. Itu saya menjadi otentik. Karena apa? Karena saya mengeluarkan karya misalnya, atau saya berbuat, atau saya bekerja, yang tidak sama lagi dengan yang kemarin. Itu saya menjadi otentik setiap kali. Unik. Unik itu kita mempunyai diferensiasi. Kita mempunyai perbedaan dengan yang lain-lain. Betul. Itu unik dan otentik. Nah, kalau kita menjadi unik dan otentik, sudah pasti kita kreatif. Sudah pasti kita akan mandiri dan tidak takut dengan kekurangan finansial. Siap, siap, siap. Oh iya Pak, yang tentang SJ, Soul Journey itu. Di situ kan Pak Agung, kurang lebih memberikan lebih dari 13 metode untuk meletakkan pikiran ya? Jadi, itu disampaikan semuanya, terus teman-teman bebas media atau gimana Pak? Disampaikan semuanya. Jadi selama 3 hari itu kita melatih semuanya. Oke. Nanti di rumah, silahkan pilih salah satu yang nyaman yang mana. Nah, ketika kemudian nanti misalnya, Nganji Rosa mau bikin SJ begitu ya. Nah, itu minimal harus berapa hari menurut Pak Agung? 3 hari Pak. Oh 3 hari ya. Jumat 1 minggu. Siap, siap. Kita ambil Jumat 1 minggu supaya lipur big end gitu. Oke, oke, oke. Siap. Oke. Sudah disampaikan, jadi ketika kemudian di acara ini, teman-teman masuk ke nothing next, kembali membahas kudang ide yang tak terduga, tapi sekali lagi Pak Agung tidak mau ada testimoni. Alasannya apa? Padahal kan bagus Pak, supaya orang kemudian, dia kan, oh ini penting, harus di deklarasi kan, biar cerdas semua loh. Gini Mas Indra, kalau ada testimoni, orang itu ikut karena harapan. Oh, itu maksudnya ya. Nah, ketika orang ada harapan di depan, harapan itu akan menghalangi, selain greedy, akan menghalangi dia. Akan menghalangi dia. Oh ala. Nah, padahal gini, misalnya gini Mas Indra, saya punya utang banyak. Oke, siap. Saya punya utang banyak. Padahal masalahnya, ini, kalau kita terus ke belakang gitu, misalnya, misalnya ketemu bahwa, oh ternyata saya punya harapan yang lebih tinggi, kemudian saya utang, misalnya. Kemudian bisa jadi, untuk menutupin kebutuhan apa gitu, misalnya kan. Saya pusing kan. Bagaimana caranya, melunasi utang ini. Misalnya ini, misalnya dalam kasus utang. Nah, kalau kita pusing, kita tidak punya jalan keluar, ya kita ancurin aja pikiran kita. Orang yang bikin pusing dia kok. Ancurin pikiran, kita bentuk yang baru, yang original, yang membawa ide-ide baru. Sehingga dia akan mempunyai momen-momen, yang tidak terduga, atas usaha, pekerjaan, atau tindakan, yang bisa menyelesaikan masalahnya. ini berlaku untuk masalah, trauma, misalnya. Semua hal. Tapi gini nih, satu pertanyaan ini, menjadi sangat penting sekali, karena ini lebih menyangkut ke teknis ya. kita benar-benar akan pengen pelajar itu ya, metodenya Pak Agung di, journey yang akan kita buat, nanti bersama teman-teman ngajiroso. Selama ini yang saya alami, ketika kemudian saya ingin mendapatkan sesuatu itu, ya saya manifesting Pak, seolah-olah sesuatu itu sudah saya alami. Sudah saya alami. Tapi Pak Agung tidak setuju, bahwa pikiran itu menarik sesuatu. Yang Pak Agung declare, justru manusia itu menciptakan apapun, lewat mengubah bentuk energi. Saya ingin ini diberikan sebuah penjelasan gitu. Karena banyak juga loh teman-teman yang, ya meskipun tidak semuanya ya, dengan kekuatan pikiran gitu ya. Yang berhasil juga tidak sedikit. Betul. Sekarang gini Mas Yantara, kalau kita melakukan sesuatu dengan manifesting, dengan manifestasi, dengan loa, dengan visualisasi, afirmasi, dan vibrasi, kemudian berhasil, kemungkinannya kita, untuk memanifestasi yang lebih dari itu, berapa persen? 90 persen dong. Saya dapat 10 juta. Tidak mungkin saya berhenti kan. Uh, 10 juta bisa. Berarti aku 20 juta bisa dong. Dia bikin 20 juta. 20 juta bisa. 100 juta bisa. Bikin lagi. 500 juta kalau gitu. 1 miliar kalau gitu. Nah, ini kapan kita akan habis? Kapan kita akan habis? Nah, saya menyarankan untuk tidak manifesting, supaya kita tahu kebutuhan kita. Saat jadi butuh mukhiopo tau gitu ya. Kalau misalnya, Tapi artinya kan manifesting itu bener-bener bisa dikenyataan? Orangnya yakin ya? Bisa. Iya, bisa. Kenapa saya tidak menyarankan? Ya, karena tadi. Itu nggak ada ujungnya. Itu nggak ada ujungnya. Walaupun itu bisa dilakukan. Nah, kalau masih penganten baru, Anaknya satu, Kemudian dia kan cukup rumah satu, Kendaraan satu. Iya kan? Kalau kemudian rumahnya empat, Dia alasannya adalah investasi. Itu investasi atau greedy? Investasi atau greedy? Nah, itu tadi yang Pak Agung mengatakan, Bahwa manusia menciptakan apapun, Dan mengubah bentuk energi. Tekniknya gimana? Karena pada dasarnya, Semua hal ini energi. Pada dasarnya kan? Kita tahu bahwa, Ini kalau kita pecah, Bentuknya elektron, Ada proton, Ada neutron. Termasuk manusia ya? Termasuk manusia. Bahan bakunya energi. Termasuk manusia. Sehingga manusia itu kekal dong sebenarnya? Bukan manusianya yang kekal. Energi. Bahan bakunya yang kekal. Oke, oke. Kalau kita bilang manusia yang kekal, Salah bahasa. Salah bahasa. Salah bahasa, iya. Bahan bakunya kekal, iya. Bahan bakunya kekal, iya. Nah, misalnya saya akan membuat buku. Buku itu kan tadinya nggak ada. Kemudian saya kreasikan ide saya, Oh, saya punya tema, saya menulis. Dan akhirnya menjadi sebuah buku. Nah, tadinya kan buku ada di daya cipta saya. Dalam satu dunia energi yang, Baru saya ide kan. Dan ini dalam bentuk apapun juga. Uang misalnya. Uang ini kan juga merupakan satu bentuk energi. Kalau kita fokus kepada besarannya, Bukan kepada energi uangnya, Kita akan terbatasi oleh penciptaan uang. Tapi bila kita tahu bahwa uang ini salah satu bentuk energi Yang ada di mana-mana dan kita tinggal tangkep. Nah, kita bisa mewujudkan uang itu dalam bentuk apa saja. Bukan berarti kemudian kita tanang uang, keluar uang nggak ya. Tapi sifat dan cara pandang seperti apa yang akan membuat manusia mudah mendapatkan uang? Cara pandang? Sikap-sikap, sifat. Sikap-sifat yang kemudian uang karena energi itu bisa dekat dengan manusia yang seperti apa. Oh iya, karena dia harus tahu dulu dirinya. Kalau misalnya gini, Misal saya akan memanifestasikan uang, Tapi saya nggak tahu saya harus ngapain. Ini kan nggak akan terjadi kan? Nggak akan terjadi kan? Makanya kembali lagi. Sebetulnya saya tahu nggak sih cara kerja pikiran saya? Itu nanti dijelasin semua ya Pak ya? Saya jelasin semua. Di acara offline ya? Iya. Oke. Apabila perubahan bentuk energi dilakukan oleh pikiran, Maka ia akan menjadi keinginan, kepemilikan, dan keserakahan. Betul. Tapi jika dilakukan oleh kesadaran, Ia akan menjadi sebuah kebijaksanaan, berbagi, dan pertolongan. Iya. Itu ya tentang fungsi pikiran dan kesadaran. Gimana itu Pak? Makanya yang saya tekankan tadi Mas Yintra bukan tentang manifestasi ya? Iya. Bukan tentang manifestasi, Tapi kita melihat dulu kita butuh apa. Iya. Nah ketika saya tahu, Saya bisa mendatangkan uang 100 juta, Kalau manifestasi, Pasti saya akan berpikir, Ini saya bisa buat beli apa ya? Iya. Pak angin-angan kalau manifestasi nggak ada ujungnya ya Pak ya? Tetapi, Kalau kita melihat dari sisi kesadaran, Dari sisi manfaat, Saya bisa mendatangkan uang 100 juta. Ini saya buat apa ya? Supaya orang lain lebih banyak yang menerima manfaat. Oke. Siap, siap. Nah kemarin. Ini baru kemarin kan saya bagi buku gratis Mas Yintra. Tiga buku kemudian. Kenapa kok saya bisa bagi buku? Ya karena saya nggak ngeluarin duit buat bikin buku. Lu dari mana kok Gak bisa ngeluarin duit Ya energinya aja kita buter-buter Waduh berat ini Kalau gak ikut pelatihannya Langsung susah ini pak Tapi ada aja ya Kadang-kadang berbuat bayi itu Tidak selamanya diterima dengan bayi Itu bukan gratis namanya Ada yang bilang gitu kan Karena harus disuruh ngirim ongkos kirim sendiri Ya kalau mau gratis Ambil di rumah saya Tanpa ongkos kirim Saya kasih gratis Terkait dengan Kesadaran tadi dan kebijaksanaan Ada contoh itu di bukunya pak Guru spiritual yang membunuh kucing Kadang-kadang kita Tidak melihat Apa yang menjadi Intensi dasar Seseorang untuk melakukan tindakan Jadi kita hanya melihat di luar Itu kan ada guru Sebuah padipokan Bangunan kanan, bangunan kiri Bangunan kanan, bangunan kiri Yang bangunan kiri Kadang rame dengan bangunan kanan Biasa kan Pondok kan gitu kan Ada perselisian Nah ini ada kucing yang sering Main ke bangunan kiri Ada yang sering main bangunan kanan Kemudian suatu hari Guru itu berada di jalan Di tengah-tengah padipokan itu Membawa kucing itu Kemudian kucing itu dibunuh Menjadi dari dua Kaget kan semuanya Kaget dan guru spiritual Kasih sayangnya dimana Kemudian dilaporkan oleh sama raja Bahwa ternyata guru spiritualnya sarkas Wow Apa Pembunuh gitu Nah kemudian rajanya itu kan Akan menghukum si guru tersebut Lalu kemudian guru itu bertanya Kepada si raja Coba pikirkan bagaimana Kamu bisa Menghentikan pertikaian Antara dua kubu ini Tanpa kamu memberikan Satu sok terapi Nah dengan ini Mereka tersadar Dengan sok terapi itu Mereka tersadar Nah akhirnya si raja ini baru mengetahui Intensi dari tindakan si guru ini Membunuh kucing itu seperti apa Nah kadang kalah kan kita Hanya melihat dari luar Orang bertindak seperti ini Orang bertindak seperti ini Tanpa mengetahui intensi terdalam Mereka melakukan apa Mereka yang langsung Tengah penyakit Dan mengetahui Tengah partita umum Seperti si raja Di sebut Tengah partita Ya saya menyebutnya Radikal autentik Radikal autentik Oke 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 Tapi yang di tengah umum Yang menurut orang Menurut satu waktu Padahal itu Sebuah kesanaan yang Tengah diketahui Aksi di Iya 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 Saya ngasih ke Kecualangan terakhir Surga dalam kemajaan Bicara yang mengatakan Begitu ya Kalau teman-teman dalam Penghayat kepercayaan Bicara yang berbicara Surga itu Ya pahit Nunggu-nunggu Tapi ada buku yang Surga itu Tempat budari Dan sungai anggur Bicara yang berbicara Surga menurut Agung WB Apain Surga itu Iya lanjut Oke Surga itu bagi saya Sebuah keadaan Surga itu bagi saya Sebuah keadaan Bukan tempat Kalau saya Jadi Kalau orang kita Bisa bahwa kita Sudah berada di surga Ya itu bisa Betul Bisa benar Karena itu adalah keadaan Jadi keadaan kita Yang bahagia Keadaan kita yang damai Keadaan kita yang Peace Keadaan kita yang Bisa saling menghargai Itu keadaan Itu yang bisa kita Sebut sebagai surga Jadi kalau orang Menunggu surga nanti Itu kelamaan Kelamaan Karena Pingin bahagia Itu adalah penderitaan Saya ingin bahagia Loh Keinginan itu kan Penderitaan Mas Orang banyak yang Pingin bahagia Padahal Ketika dia Menerima Penderitaannya Menerima masalahnya Saat itu Dia sudah cukup bahagia Kalau orang Ingin mengejar bahagia Atau ingin mencapai bahagia Keinginannya itu Sudah halangan tersendiri Itu sudah merupakan Tembok kan Karena saya ingin Ketika dia ingin Dia akan melakukan Suatu usaha yang Mati-matian untuk bahagia Padahal ketika dia Melakukan usaha Mati-matian untuk bahagia Dia menjadi tidak bahagia Karena dia capek Oke deh Pak Agung Terima kasih banyak Kata sewaktunya Sekaligus Saya mengingatkan Kepada sahabat-sahabat Semuanya Jika ingin Membeli bukunya Pak Agung The Secret Dan God Itu yang saya Rekomendasikan dulu Dua itu dulu Yang lainnya Nanti menyusul Nanti silahkan Hubungi kita Hubungi saya Di 0856 346 1113 Dan tanggal 13 Saya ingatkan Ada acara Zoom meeting Tentang The Secret Nanti disitu Pak Agung akan Buka-bukaan Tentang banyak hal Yang baru Menjadi sebuah Yang selama ini Kita Kena dogma Kena doktrin Akan Diselesaikan Di forum itu Terus Mungkin Di bulan Juni-Juli Kalau tidak salah Kita nanti akan Bikin Semacam soul journey Bersama Pak Agung Sesuai permintaan Sahabat-sahabat Semuanya Saya Ucapkan terima kasih Banyak Pak Agung Terima kasih Sehat selalu Terima kasih Pak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.